Hai guys, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Sitkaran Jakarta Nah, biasanya kalau aku jalan-jalan itu, aku selalu pakai KRL Nah, kenapa sih aku pakai KRL? Pertama, itu murah, kedua nggak macet-macetan Dan yang ketiga itu, aku nggak perlu tuh ada yang ngetem-ngetem kayak gitu Dan yang keempat, nggak perlu nunggu lama Yuk, sekarang kita kesana Nah guys, buat kamu yang punya keluarga atau teman-teman yang Menyanyi instabilitas, wanita hamil, lanjut usia, ataupun ibu yang membawa anak Kamu bisa pakai nih, fasilitas live ini Nggak perlu pakai skeleton juga Nah guys, di KRL ini juga menyediakan fasilitas yaitu Blue Mart Food Machine Nah, buat kalian yang suka ngemil, terus nggak tahu belinya di mana Nah, di KRL tuh udah ada fasilitasnya loh Jika kamu ingin menggunakan transportasi KRL Kamu harus membeli tiket yang terlebih dahulu ya guys KRL telah menggunakan kartu otomatis yang terdiri dari dua kartu yang berbeda Kamu bisa membelinya pada lokit yang tersedia di stasiun keberakatanmu Nah guys, sekarang aku udah beli nih dua tiket yang berbeda Pertama yang TPK sama yang KMT Jadi yuk, sekarang kita masuk Nah guys, sekarang aku udah punya dua tiket Pertama itu KMT atau kartu multitrick Di mana kamu bisa beli ini sekitar Rp 50.000 Dan isinya itu sekitar Rp 10.000 sampai Rp 25.000 Di mana perbedaannya itu, ini punya lokit khusus Jadi kamu nggak perlu tuh antri lama-lama Nah, yang kedua aku punya kartu THB Di mana THB itu tiket harian berjamin Perbedaannya, mereka juga punya lokit khusus Tapi antriannya itu lebih panjang daripada KMT Kalau misalkan kalian sudah sampai di stasiun tujuan Kalian bisa tukarkan kartu ini dengan uang penilai Rp 10.000 Jika kamu kesulitan mencari informasi Atau tidak mengetahui jadwal dan rute KRL Kamu bisa melakukan beberapa langkah ini Pertama, kamu bisa melihat jadwal dan rute KRL Pada sepandang informasi di setiap stasiun KRL Dua, kamu bisa tanyakan pada petugas-petugas KRL Atau ketiga, kamu bisa menownload aplikasi komuter lain Di Play Store atau App Store Aplikasi komuter lain ini sudah mencukup seluruh informasi Seputar layanan KRL Fasilitas yang disediakan KRL ada banyak loh guys Contohnya seperti toilet, musola Dan yang gak kalah penting adalah fasilitas charger corner Yang sangat dibutuhkan oleh kaum milenial jaman ini KRL memfasilitasi pengguna KRL Dengan memberikan dua gerbong yang berbeda Pertama, gerbong reguler di mana boleh ditempati oleh pria dan wanita yang berada pada tengah kereta Sedangkan gerbong kedua adalah gerbong khusus wanita Di mana hanya boleh ditempati oleh wanita saja Gerbong khusus wanita berada pada gerbong pertama dan gerbong terakhir kereta KRL memfasilitasi gerbong khusus wanita Agar pengguna KRL wanita senantiasa merasa aman, tenang, dan nyaman Ketika kamu telah masuk kereta Kamu akan menemukan dua tempat duduk yang berbeda di setiap gerbong Di mana di setiap ujung gerbong tersebut Disediakan tempat duduk prioritas untuk penyandang disabilitas Ibu membawa anak Ibu hamil Dan lansia Tetap patuhilah aturan Dan tumbuhkanlah rasa kemanusiaan pada dirimu Kita semua tahu KRL adalah milik kita bersama Maka sudah sepatasnya kita harus menjaga dan merawatnya Mematuhi aturan-aturan di dalam KRL pun Adalah salah satu bukti bahwa kita cinta KRL Sebagai contoh kecilnya Seperti membuang sampah pada tempatnya Menaiki dan menurut tangga sesuai tanda aturan Dan juga jangan merusak fasilitas-fasilitas umum Yang berada di setiap stasiun KRL Untuk mengakhiri vlog ini Pertama-tama aku mengucapkan selamat ulang tahun Buat PT Kereta Komuter Indonesia Semoga makin disintai dan bermanfaat Untuk masyarakat Indonesia Dan terima kasih sudah menonton vlog aku Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!